hai oke guys kembali lagi bersama saya si muka susah dan selamat bergabung di video atau episode terbaru dari seri arfior jur dan sebelum saya mulai video seperti biasa buat yang baru di video ini di channel ini bisa di subscribe di klik loncengnya dan saya minta tolong untuk di like karena itu akan sangat membantu channel ini dan akan lebih memotivasi saya memotivasi saya untuk membuat video atau konten lagi dan ya jadi hari ini kita bakal timing trio bisa dibilang trio farmer farmer sih bisa dibilang kita bakal timing Akatina dan Beatle sama Piumia dan sebelum saya timing Akatina saya mau ke Green Omelix dulu ngambil sub-basal bisa buat vegetable cake untuk makanannya Akatina semoga aja sih oke di saatnya disana ternyata semoga aja sih udah terkumpul cukup banyak walaupun saya enggak terlalu yakin juga harusnya saya tarik kesini sih saat yang lumayan sih 1300 dan sebelum kembali ke starter base kita langsung timing apa namanya dan Beatle dan tempat terbaik di mafior juru untuk cari dan Beatle itu adalah di pinggiran Redwood bentar saya coba ingat-ingat tempatnya masih kesini jadi sekitar sini ada goa yang isinya cuman dikendang Beatle kalau saya enggak salah ya Hai sekitar sini desain perlupa ingat loh ingat saya di sekitar sini deh goanya saya yang lupa ya Hai pesan sekitar sini bentar mana sih ingat saya sekitar sini lho Hai guanya gua kecil sih cuman emang agak susah kayaknya untuk dilihat hai 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 oh mana ya harusnya seingat saya sekitar sini sih goanya kalau waktu baru aja saya temuin masa udah kehilangan lagi kita coba cari lagi nah ini dia asem sekitar sini disini ternyata oke lokasi goanya itu mungkin pohon orange itu kalian bisa jadiin patoan di perbatasan antara Redwood sama gunung ini gunung yang ada goanya gunung besar saya bilang kayak di pojokan map sih ya kan kalian bisa lihat di map posisi saya di kanan map pinggiran Redwood kalian lihat pohon orange terbang ke atasnya dan disini dia dan kalian bisa lihat banyak banget ada dang beetle di dalam sini karena saya timing 6 cukup deh butuh lagi satu yang harusnya saya hadapi sini dulu deh habisin dulu stamina dari kenapa dia nggak mau boker sih ini oke yang mana tadi yang hampir kita timing white until it angry ini yang level kecilan mungkin biar bisa sekali dikasih makan dua masih white until it's angry ni musik x atas thh yang di Oke jadi tujuan saya nyemburin apa namanya nyemburin api biar stamina si wyvern turun habis itu kita paksa diamakan dengan begitu kita bisa paksa diapuk caranya di option kalian cari di keyboard itu ada shortcutnya untuk maksa wyvern atau hewan lainnya pup dan disini kalian lihat ada dvk tep di sini saya pakai apa sih namanya yang sebelah angka satu di keyboard diatasnya tab paling kiri itu yang saya pakai shortcutnya dan disini juga kalian bisa dapat pengaturan gamma kalian bisa set aja disini saya pakai tanda panah atas dan bawah dan waifern dia setiap dia buang air dia bakal apa namanya pasti bakal ngeluarin book 2 mana sih yang tadi yang tadi udah kita kasih makan tadi ada yang keluar kan biar enggak terlalu jauh dia pergi makan dulu terus tadi ada yang udah masih white until it shankri tuh dikasih makan lagi sekali masih white until it shankri ini juga bisa level besar semua deh kayaknya 174 malahan kita ngumpulin pup lagi sambil nunggu mereka bisa dikasih makan jadi kalian tahu kapan wyvern bisa pukul ntar kalian lihat ikon daging di pojok kanan atas itu warna biru sekarang saya kasih paksa kasih makan gambar daging itu bakal gedip-gedip biru putih dan pada saat itu hewan bisa kalian paksa untuk pup kecuali itu ya apa namanya biomiya biomiya sedikit spesial karena dia bisa kalian bisa kalian paksa pup kalian kasih makan apa namanya kalian paksa kasih makan steamberry Hai steamberry masih white until it shankri semua loh eh kita dapat dan ini yang terakhir sip aku saat timing lagi satu ya berpaksa 7 biar genap biar nggak ganjil nggak papa lah tujuh aja eh nggak bisa kembali ke starter mana itu mau set up bisa nggak buat tegel table cake 150 ini saya buat item kolektor 2 berarti ya yang tidak bisa aku mau pencerangan pilih ini 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 Hai ini bisa saya taruh disini dulu semua dan beetle mana dia s-plus dino whistle follow wandering udah wandering semua terus ini ketiganya mungkin saya taruh disini dulu sementara karena saya enggak mau jadiin Goa ini enggak mau saya jadiin bis saya udah punya tempat untuk bis sendiri dan mungkin kalian yang nonton live stream saya kalian pasti tahu yang mana yang mau saya jadiin bis gimana saya akan buat bis nantinya yang udah nonton live stream saya kalian pasti tahu kok Hai oleh option human books semua book don't if terus ini oleh option Akadina peace Oh Akadina peace Owl organik po kuasa centangin dan terus ini ini sebenarnya belum kepakai sih jadi saya biarin aja nggak usah di setting yang ini collect option mungkin saya harus mengawal pelet enggak perlu semua awal pelet masih belum perlu ini aja oke dan yang buat beratanya ini modnya mod apa yang saya gunakan teaching pos ini adalah bagian dari mod S plus ini juga item collector dan untuk mod yang saya gunakan semuanya kalian bisa cek di deskripsi di bawah itu linknya langsung ngelink ke koleksi mod pribadi saya dan kalian juga bisa nyari modnya modnya pengete jem.com saya bawa setengah deh sisanya saya taruh di situ dulu kita ke daerah rawai harusnya yang banyak apa namanya apa sih namanya dia Akatina eh bentar saya hampir lupa biar sekali jalan empat ini mungkin saya bawa 12 8 dan kita butuh wow 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 4 berarti kita butuh 16 ya kita kesuam wow ke daerah rawa dan kalau disini sampai nggak dapet Akatina yang mau nggak mau sih kita harus ke mau nggak mau kita harus ke goa saya lupa lagi bisa deng harusnya bisa mana dia lalu kau buat pintu loh ya kan bisa kan yang bisa saya buang dulu saya tidak terlalu perlu sama ini auto plus only saya pasang RAM terusnya itu cukup saya pasang RAM kesini argentavis giliranmu kenapa saya pakai argentavis karena argentavis bisa ngepickup dua Akatina sekaligus sekarang kita cuma perlu cari Akatina ya ya gara-gara tempatnya terlalu gelap dan mungkin saya nggak ngelihat mungkin aja banyak sebenarnya ada Akatina tapi karena tempatnya gelap ya nggak terlalu ngelihat bener-bener harus pasang mata sih kalau kayak gini jadinya tapi sebenarnya timing dua ini aja cukup kok saya bisa breeding lagi dan lagi kalaupun nggak dapat ya kita bisa breeding dua ini kumpah satu rawa cuman ada dua Akatina kumpah nih aneh 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 banget harusnya kan sekitar sini with friends saya saya nyari tempat wyvern saya aja enggak ketemu lho tersesat di rawa belantara rawa aneh ini oke ketemu juga ternyata dan sekarang kita cuma perlu buat dia tidur level 18 lagi nggak apa-apa sih saya bawa-bawa oke eh ampun semper gimana coba dateng itu jadi torpornya si akatina ini cepat banget turunnya kalian harus siap-siap bawa narkotik saya hampir lupa salah salah pencetkan malah saya kasih agetable kick oke sementara bisa kita tinggal bentar sambil sekarang saya mungkin nyari di uminya sekitar sini oh oh dari mana kamu dateng dari mana dia dateng hehehe oke oh tiba-tiba ada banyak kelelawar disini dari mana coba dateng dan lihat tiba-tiba spawn kelelawar loh aneh banget ya ampun eh gimana caranya ini bagaimana caranya kamu nggak mau sih kita ngelawan harus tiba-tiba tiba-tiba banyak banget ada dash mulu spawn kayaknya jadi disini ada goa goa artifact kalau nggak salah harusnya mereka spawn di dalam sana tapi tiba-tiba spawn disini osaurus kayaknya bug itu mungkin disinggal player spawn point nya eh 이거 uh 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 ya kayak ngebug gitu spawn poinnya dia asal mati you have time desmondus dong asal dari mana coba datengnya itu desmond aneh tiba-tiba spawn aneh banget nanti kita langsung ke rawa tumpah aneh banget tiba-tiba spawn lo itu desmondus mamam tulang kuas emang enak gembur naga kok tiba-tiba bisa spawn itu lo yang jadi permasalahan saya kok bisa tiba-tiba spawn kok bisa banyak spawn udah semundus disini bikin bikin kaget aja lo lupa bikin kaget aja lo ini apa sih spawn lagi dong di tempat antra berantah kayak gini mulai agak berbahaya sih menurut saya gua yang gua yang ini deh di sini ada gua kok seingat saya mana ya mungkin harusnya spawn di dalam gua itu tapi mungkin kayak ngebug itu dia gua nya kayak ngebug atau ngebug atau ngebug segala atau semacamnya lah makanya sedia semundus dia spawnnya di luar lebih tepatnya disini tiba-tiba muncul dan bikin shop tentunya oke 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 nah ini malah mau mati lagi gara-gara-gara gara-gara desmondus tadi udah nggak bisa ngecek hai 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 asam kok tiba-tiba bisa spawn aneh banget sumpah aneh sumpah dan sponnya cuman disana lagi malam-malam aneh banget itu udah semundus karena saya lewat sini ya pasti ada yang spon lagi harusnya Hai buat dibahas spon maksud saya dalam gua ini karena ini lho pintu goanya ini jadi enggak nyalahin juga sih kalau sponnya sekitar sini mungkin sedes mundus ngeglitch keluar goa dia spawnnya masem-masem tapi sumpah saya kagetnya minta ampun loh soalnya setahu saya enggak ada des mulus disana yang ada keluar aneh keluar saiko pengisap darah aneh yang spawn disana hai 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 asap son dan ini juga nunggu ini darahnya berapa sih ini udah kebangun darahnya sekarat bisa-bisa melakukan ini mungkin karena jujur saya males banget ke apa namanya ke goa nyari akatina jadi mending saya timing level 18 gitu kamu ikut saya sumpah saya kaget meminta ampun nomadai sepundus tadi harusnya kita ngeheal dia juga sih di atatina ini dan harusnya bisa langsung dikasih makan karena foodnya udah habis ini food mulu udah habis bro makan ini bisa kita pick up semua dan kita pergi dari rawa menyeramkan ini bukan menyeramkan si rawa yang aneh ini bisa tiba-tiba ada apa namanya desmondes oke dan ini yang akan saya lakukan sekarang kita bikin feeding through baru jadi ini dia bakal khusus ngasih makan si akatina option akatina inclusion accept kita masukin ke sana ini berapa sih yah bisa lah nampaknya dan dia bakal breeding ini berapa sih yah bisa lah nampaknya diambil bayi akatina hai 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 Kamu Snow awal karena dulu Kaya saya buang lebih nggak perlu argenta fis kita bakal nyari apa namanya biomiya harusnya gampang sih dapat biomiya sekitar sini kecuali kalau saya kurang beruntung bakal nangis darah nyari biomiya iya gimana dirimu besumpah masih kesel sama das mundus buatin seperti itu horor banget enggak sih lo lawan Dracula dua diva spawn yumiya yumiya giliran dicari enggak ada emang biomiya anak setan ya kan giliran dicari enggak ada ini biomiya yumiya apa sih wudhu level 1 dodoh max level super dodoh disini enggak mungkin kayaknya ada biomiya deh ah saya tahu tempat nyari biomiya disini karena saya lupa kita ke daerah musim gugur tanah tempat spawn biomiya seharusnya kita nggak bakal kesulitan nemuin biomiya sekitar sini yuk 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 yang disini apa yang di atas ya kayaknya yang di atas deh mana ini argentaafis lambat banget lagi nah masih ini biomiya semasa biomiya level 114 maksudnya bentar ini ada lagi satu 174 156 Oke X174 ini kita ambil yang 156 biarin lah lari bulut sip yang 156 mana tadi dia lari ke arah sini ini tuh dia Hai ini ya kayaknya sih ya ini dan saya lupa bawa makanannya lho giliran udah ketemu lupa bawa makanannya semasem eh dan ini ternyata nggak jauh dari dan ada suara kayak habis makan Oh Allah untung saya nggak jadi pergi jauh pada Raptor dua biji disini kalau nggak dimakan biomiya saya 0168 lagi dan nggak terlalu jauh loh ini dari area rawa kita mulai muter-muter nyari kebiasaan banget arti yang kita nyari susah yang ternyata nggak terlalu jauh dari tempat awal kita ya kamu diam di sana dulu oh harusnya itu lebih dari cukup sih mungkin sama ini mungkin saya ambil lebih dari cukup dan sepertinya saya bawa si fermitor dan balik ke sana paling dekat suam kan area rawa tadi ada disini loh dekat banget kan dari area rawa kamu terjauh banget tadi sama semuanya di sini ya ya ini dia dan biomiya gampang banget di temen karena footnya turunnya cepat itu berapa sih vegetable 19 ini yang diaranak dimakan semua Hai 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 ini e1 piongnya dua piongnya ya cukup dah dua piongnya sip dapet juga piongnya itu ada lagi Oh try kok enggak itu ada piongnya mail Oke kayaknya saya ambil juga demel satu ini ada apa ini Yomiya level besar ngumpul semua di area deket kayak gini dan kita muter-muter nyari nggak dapet harusnya kasih 50 lebih dari cukup kan tepat banget turun footnya dia Oke sama mumpung disini hmm Ayo udah masukin foodnya kan Oh belum ternyata ntar lagi ke timing sini masih nunggu dan ya kayaknya ini mengakhiri video kali ini jadi buat kalian yang udah nonton sampai akhir Terima kasih banyak buat yang baru channel ini silahkan di subscribe dan sekali lagi saya minta tolong di like itu akan sangat membantu channel ini dan akan memotivasi saya untuk membuat video lagi dan sekali lagi Terima kasih banyak sampai jumpa di video atau live stream berikutnya siap